Bisnis Macing 2024 Bisnis Macing 2024, membangun sinergi antara industri dalam negeri dan pemerintah. Di tengah arus globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, upaya untuk memperkuat industri dalam negeri menjadi suatu hal yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melalui pelaksanaan acara Bisnis Macing 2024 yang diselenggarakan di Demerusanur, Bali, pada tanggal 4 hingga tanggal 7 Maret tahun 2024. Acara yang digagas oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendik Budristek ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Bisnis Macing 2024 diharapkan dapat membuka pintu sinergi antara industri dalam negeri dengan pemerintah, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko Sacahyanto, menegaskan bahwa bisnis Macing ini bertujuan untuk mendorong realisasi pembelanjaan produk dalam negeri PDN terutama yang telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, seperti yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022. Bisnis Macing 2024 hadir dengan konsep one-stop event yang menghadirkan berbagai kegiatan utama. Salah satunya adalah Desbisnis Macing, di mana data kebutuhan produk dalam negeri dipertemukan dengan produsen yang telah tercatat dalam database Kementerian. Diharapkan, melalui kegiatan ini, akan terjadi peningkatan kesadaran dan keterlibatan pemilik anggaran dalam menggunakan produk dalam negeri. Pada gelaran Bisnis Macing 2024, terdapat beberapa kegiatan utama yang diselenggarakan. 1. Desbisnis Macing Kegiatan ini merupakan ruh utama dalam pelaksanaan Bisnis Macing. Di sini, data kebutuhan produk dalam negeri dipertemukan dengan produsen yang telah tercatat dalam database Kementerian Perindustrian. Hasil dari Desbisnis Macing dapat diakses secara online melalui situs resmi acara. 2. Penganugerahan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Penghargaan diberikan kepada dua pihak yang memiliki peran besar dalam keberhasilan program P3DN, yaitu pengguna dan produsen produk dalam negeri. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori kepada instansi pemerintah, BUMN, dan produsen dari berbagai skala industri. 3. Pameran Produk Dalam Negeri Pameran ini berlangsung sepanjang kegiatan bisnis matching dan diikuti oleh produk-produk dalam negeri yang telah bersertifikat TKDN. Berbagai sektor industri terwakili dalam pameran ini, termasuk industri agro, industri kimia hulu dan farmasi, logam mesin, alat transportasi dan elektronika, serta industri kecil dan menengah. 4. Talkshow Akselerasi Sertifikasi TKDN Talkshow ini mengangkat tema Akselerasi Sertifikasi TKDN dan membahas isu-isu khusus dalam penerapan ketentuan P3DN serta meningkatkan pemahaman dan kompetensi bagi pelaku pengadaan barang jasa untuk mendukung pembelanjaan produk dalam negeri bersertifikat TKDN di instansinya masing-masing. 5. Pojok Konsultasi Pojok konsultasi disediakan bagi para peserta yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengawasan, sertifikasi TKDN, sertifikasi TKDN-I, atau konsultasi lainnya. Dalam acara ini diselenggarakan penganugerahan penghargaan penggunaan produk dalam negeri sebagai bentuk apresiasi kepada para pihak yang telah berperan besar dalam keberhasilan program P3DN. Penghargaan ini diberikan kepada kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, BUMN, serta produsen industri kecil, menengah, dan besar. Pameran, produk dalam negeri juga menjadi bagian penting dalam bisnis matching 2024. Lebih dari 200 perusahaan yang tergabung dalam 177 asosiasi industri memamerkan produk-produk unggulan mereka yang telah bersertifikat TKDN. Dengan demikian, pemerintah berupaya memperluas jangkauan pasar bagi produk dalam negeri. Tak ketinggalan, talkshow akselerasi sertifikasi TKDN juga menjadi salah satu kegiatan utama dalam bisnis matching 2024. Talkshow ini membahas isu-isu khusus dalam penerapan ketentuan P3DN serta meningkatkan pemahaman dan kompetensi bagi pelaku pengadaan barang jasa. Terakhir, pojok konsultasi hadir sebagai wadah bagi para peserta yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengawasan, sertifikasi TKDN, dan konsultasi lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan memastikan kesuksesan implementasi program P3DN. Dengan jumlah peserta yang mencapai 5.000 orang, yang terdiri atas perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan produsen dalam negeri, Bisnis matching 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara industri dalam negeri dan pemerintah. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat terus melangkah menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan Indonesia emas. Beberapa angka yang dapat disorot dari bisnis matching 2024 termasuk. 1. Target peserta, bisnis matching 2024 ditargetkan akan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta. Ini terdiri dari perwakilan dari 85 kementerian lembaga, 552 pemerintah daerah, dan perwakilan dari 23 BUMN. Komitmen belanja produk dalam negeri, pada acara tersebut, telah tercapai komitmen untuk belanja produk dalam negeri senilai Rp90 triliun. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai sektor. 2. Realisasi nilai kontrak belanja produk dalam negeri pada triwulan pertama 2024. Pemerintah menargetkan realisasi nilai kontrak belanja produk dalam negeri pada triwulan pertama 2024 senilai Rp250 triliun. 3. Potensi belanja produk dalam negeri dari anggaran pemerintah, potensi belanja produk dalam negeri dari anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa di tahun 2024 mencapai Rp1.223,37 triliun. 4. Realisasi peningkatan serapan belanja, pada tahun 2023, serapan belanja kementerian, lembaga dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri meningkat hingga 80% dari Rp749,5 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp1.349,8 triliun pada tahun 2023. Dalam ajang bisnis matching belanja produk dalam negeri di Merusanur, Denpasar, Bali, sejak 4 sampai tanggal 7 Maret tahun 2024, terdapat 10 produk reka cipta perguruan tinggi yang menarik perhatian. Produk-produk tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha industri, Dudi, melalui program dana padanan, matching fund Kedai Reka. Berikut adalah beberapa produk reka cipta tersebut. Kendaraan elektrik, salah satu inovasi terkemuka adalah kendaraan elektrik yang ramah lingkungan dan efisien energi, memberikan alternatif yang menarik dalam mobilitas masa depan. 1. Drone Drone merupakan teknologi canggih yang memiliki berbagai aplikasi, mulai dari pemantauan lingkungan hingga pengiriman barang, yang dikembangkan dalam kerjasama antara perguruan tinggi dan industri. 2. Peralatan kesehatan Inovasi peralatan kesehatan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti perangkat diagnostik atau peralatan medis yang revolusioner. 3. Komputer Jinjing Produk komputer Jinjing yang inovatif dan canggih, memberikan solusi untuk mobilitas dan produktivitas di era digital saat ini. 4. Produk reka cipta lainnya Selain itu, ada juga produk reka cipta lainnya yang mungkin mencakup berbagai bidang seperti teknologi, informasi, energi terbarukan, teknologi pertanian, dan lain sebagainya. Pada ajang bisnis matching tersebut, Kementerian Perindustrian bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung seperti anugerah P3DN, temu bisnis, coaching klinik, talk show, dan forum komunikasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem inovasi dan pengembangan produk dalam negeri. Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, dan Nizam Pid, Dirjen Dikti Ristek, menekankan pentingnya ajang bisnis matching ini sebagai media survei pasar yang komprehensif untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan produk dalam negeri sebagai pengganti produk impor industri di Indonesia. Mereka juga mengapresiasi peran penting kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam membangun kedaulatan teknologi dan inovasi Indonesia. Inovator seperti Sulistio Eman Toko dari Isogene menyambut baik ajang bisnis matching ini karena memberikan kesempatan untuk bertemu dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, memperkuat, dan mengembangkan produk reka cipta mereka. Dengan adanya ajang bisnis matching belanja produk dalam negeri, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi di Indonesia serta meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global. Target 95% penggunaan anggaran dari APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta proyek BUMN, Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2024 merupakan sebuah tujuan ambisius dalam mengoptimalkan penggunaan dana publik dan proyek pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pencapaian target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana secara efisien dan efektif guna mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dielaborasi terkait dengan target tersebut. Optimalisasi penggunaan anggaran publik, dengan mencapai target 95% penggunaan anggaran dari APBN dan APBD, Pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara maksimal untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial dan ekonomi lainnya. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur, salah satu fokus utama dari penggunaan anggaran APBN, APBD, dan proyek BUMN adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dengan mencapai target 95%, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dan transparansi Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Pemerintah perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan proyek, serta memastikan bahwa proses pengadaan dan pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemberdayaan BUMN Pencapaian target 95% penggunaan anggaran dari proyek BUMN juga merupakan indikasi dari efisiensi dan profesionalisme perusahaan-perusahaan pelat merah dalam melaksanakan proyek-proyek strategis untuk pembangunan nasional. Pemerintah perlu terus mendorong transformasi dan reformasi di dalam BUMN agar dapat beroperasi dengan lebih efisien, berdaya saing, dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi. Negara, dampak pada pertumbuhan ekonomi, penggunaan anggaran publik yang efektif dan efisien, serta pencapaian target 95% penggunaan anggaran dari APBN, APBD, dan proyek BUMN, diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berbagai program pembangunan lainnya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, kerjasama antara berbagai instansi terkait, serta pengawasan yang ketat, pencapaian target tersebut dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Setelah acara bisnis matching 2024 selesai, beberapa target yang dapat dikejar oleh para peserta acara dan pihak terkait meliputi Implementasi kolaborasi dan kerjasama, peserta acara, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha industri, dan pemerintah, diharapkan dapat melanjutkan dan mengimplementasikan kolaborasi dan kerjasama yang terjalin selama acara. Ini termasuk pelaksanaan proyek bersama, penelitian dan pengembangan produk baru, serta saring pengetahuan dan sumber daya. Peningkatan produksi produk dalam negeri, salah satu tujuan utama dari acara ini adalah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Setelah acara, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi produk dalam negeri sebagai hasil dari kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha industri. Pengembangan ekosistem inovasi, melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha industri, diharapkan dapat tercipta sebuah ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembentukan pusat riset dan pengembangan, inkubator startup, serta program pendukung lainnya yang memfasilitasi pertumbuhan dan keberlanjutan inovasi di Indonesia. Peningkatan daya saing produk lokal, dengan adanya kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha industri, diharapkan produk-produk lokal dapat menjadi lebih kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional. Ini termasuk peningkatan kualitas, desain, dan nilai tambah produk, serta pemenuhan standar-standar yang lebih tinggi. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan, melalui berbagai kegiatan seperti talk show, coaching klinik, dan forum komunikasi, diharapkan peserta acara dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai aspek bisnis dan teknologi. Hal ini akan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di sektor industri. Peningkatan investasi dan akses pendanaan, sebagai hasil dari acara ini, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi dan akses pendanaan bagi para inovator dan pelaku bisnis lokal. Ini dapat berupa investasi langsung, dukungan dari lembaga keuangan, atau akses ke program pendanaan dan insentif pemerintah yang tersedia. Perluasan jaringan dan kemitraan, melalui acara ini, peserta diharapkan dapat memperluas jaringan profesional mereka dan membentuk kemitraan baru dengan berbagai pihak terkait. Ini akan membuka peluang-peluang baru untuk kerjasama bisnis dan pengembangan proyek-proyek strategis di masa depan. Dengan tercapainya target-target ini, diharapkan bahwa acara Bisnis Matching 2024 tidak hanya memberikan manfaat secara langsung bagi para peserta, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!